Oke 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 Tuh dia pake gerakan-gerakan gak tau apaan guys maksudnya Nah Abis itu ya hantem kandangnya Tapi berhenti disitu apa yang dilakukan Melototin dulu Oh ya? Oh my god dia kayak melotot gitu Hmm Ini pasti kalian ini Pasti kalian kesel banget sih guys Oke Itu file lo Tuh Hmm Udah gak usah diulang-ulang gak suka banget aku sumpah Hmm Perutnya dipukul lihat banyak diremes Pencilnya lagi dipencet Tarik Ini kita mau kasih lihat satu hal yang simple dulu ya guys ya Aku mau kasih lihat Hal yang simple nih Di saat Kucing-kucing keluar Bersama Mami Oh Ini Mami baru aja keluarin Hehehe Lihat Bella Hehehe Ini Caramelly Snowy Dateng Ini Mami lagi berdiri gak keliatan gak in frame nih Iya aku lagi di meja makan Karena Mami lagi gak pake hijab juga gitu kan Aku lagi bersin kupingnya sih Hehehe Lihat si Caramelly Lihat gerakan ya buntutnya naik Hehehehe Explore Lucu gitu ya Terus Nih Mami jalan Lihat nih Bella jalan kesitu Itu Paris Eh sorry sorry Paris jalan kesitu Terus lihat nih Si Caramelly Caramelly lagi garuk-garuk kursi gitu kan Hehehehe Lagi lucu Maksudnya ini suatu hal yang Normal Normal dan Natural banget Gitu loh Normal dan natural banget Nih Lihat tuh Lihat Mereka berdua jalan Samping-sampingan Ini Mami lagi out frame Lihat tuh Lucu banget Saling ngikutin Si Paris sama Caramella Paris sama Caramella Mami dateng Jalan Wajar Normal Biasa Dan memang Kucing-kucing British ini Kucing-kucing yang Seneng untuk keluar Gitu loh Ya seneng main Sangat Nah sekarang Aku mau kasih lihat nih Pas dia masuk Pada saat Dia lagi beres-beres nih Lihat body language nya Dua kucing ini Tuh Kalau memang Paris bersiaga banget Di pojok gitu Iya Mereka diem Ini si Bella udah gak tau dimana nih Bella udah gak tau dimana Lihat Caramella kayak mojok Mojok lihat Setiap ada pergerakan dia nunduk Setiap ada pergerakan dia takut Lihat Bahkan Si Paris Paris yang begitu baik Ngumpet di belakang pantatnya Snowy Oh boy Lihat Ngumpet Nempel gini Ini wajar Paris gak biasa banget ya gitu Paris itu selalu yang Biasanya kalau kucing-kucing Bella suka ngumpet Caramella suka ngumpet Paris tuh paling gak suka ngumpet Dia paling di tengah-tengah aja Jadi untuk dia ngumpet kayak gitu tuh Aneh banget Aneh banget Nih lihat ya Di sini lihat diambil Oh ini lagi yang membimbing Lihat Si Caramella lihat Caramella diem Dia lihat Dia lihat Ini apa yang Dia cari kesempatan Dia nengok ke situ Langsung Langsung dia lari masuk ke dalam kandang Itu jarang banget dia mau masuk kandang sendiri gitu Biasanya mau main Ini kucing Yang kita keluarin keluar kandang buat main Ini malah Nyari kesempatan buat masuk Misalkan kan mau ngumpet Gila itu aja udah aneh banget gitu Nah ini ada berikutnya lagi nih Lihat nih Lihat 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 dia ngambil si Boston ada di dalem Boston juga Ini Boston lagi dikeluarin nih Boston tuh ngapa Ternyata Boston lari ke dalam kandangnya Ada di dalam kandang yang cewek-cewek ini Pancen aku bingkos Sekarang Boston suka masuk kandang cewek-cewek Lihat nih Lihat cara dia ngeluarin Boston Ditarik seperti ini Ditahan Tuh Lihat Udah Kayak barang aja Gitu nggak Kayak gini Set Ntarik Nggak Nggak ada kayak giniin Langsung dimasukin Set Bahkan dilihat pun nggak Cuman bener-bener Nah ini ada lagi nih Terakhir nih Pas mereka mau pada dimasukin nih Nah si Caramel udah masuk dong Caramel udah masuk Dia kayaknya jalan ke arah sini Menuju si Bella Tiba-tiba Oh ini tiba-tiba ini Bella lari Tuh Bella lari nih Lihat nih Bella yang paling susah ditangkep lari langsung naik Kenceng Ini Cuman dikasih kaki sebentar nih Tek Nggak tahu diapain tuh Tek Langsung Langsung Aneh nggak Aneh nggak Kucing-kucing yang Ngelihat kita tuh Pada pengen keluar Pengen main Ini malah Kalo mau dimasukin ke kandang Terus kalo malah nggak mau Ini Nggak mau Bella itu Paling Ngabisin waktu tanya Prabu Untuk ditangkep Dan masuk Ke kandang Saking dia kayak Emang seneng main gitu Terus ngumpet-ngumpet Ini dia bener-bener lari dari ujung ruangan Langsung masuk ke kandang Aneh banget kan Kalau nggak pernah lihat sih Kalo bukan karena dia ngerasa aman Kalo bukan karena ada kekerasan yang terjadi Nggak mungkin dia mau tiba-tiba Dengan seneng masuk ke dalam kandang Tapi disini terlihat Dia ngerasa lebih aman dalam kandang Kalo gua nggak dalam kandang Gua akan kena sesuatu yang menyakitkan gua Gitu loh Nah Alright Nah itu pasti ada prosesnya sih Nggak mungkin gitu loh Sama hal kayak anjing dilatih Buat bisa sit down Nggak mungkin tiba-tiba sit Suruh sit down Suruh down Nggak mungkin kucingnya kayak gini Tanpa ada suatu hal yang terjadi Berulang kali Sampai mereka belajar bahwa Gila Gua lebih baik langsung lari Sebelum apa hal yang buruk terjadi sama gue Nah ini juga nih lihat nih Oke kita pikir Oh anjing dimasukin Ini pasti kalian Ini pasti kalian kesel banget sih guys Oh 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 Ini kita pikir Oh anjing dimasukin Oh bagus Terus dia buka gitu kan Ini anjingnya filo Nah dia masukin Set Udah pada duduk Udah nih udah pada masuk Kan ini tinggal keluar ya Ini tinggal keluar kan udah kunci Ini dia masuk Tiba-tiba dia ngeliat Dia ngeliat ke belakang dulu tuh Iya dia ngeliat ke belakang Dia ngecek ada orang nggak nih kira-kira nih Yang Ngiputin Oke Itu filo Pop Hmm Kadang di kamera kayak gini Mami Karena fpsnya rendah Ya Kayak pas dia mukul kandang Nggak keliatan Terasa seperti apa gitu Tapi satu Kamu denger bunyi gini nggak Puk gitu Di badannya dia Itu ada bunyi Puk gitu kan Sampai dia kai gitu Kalo nggak sakit Aku sering Kalo misalnya kalian lagi bandel Nakal Gak pernah nakal kai Gak pernah Shane Gak pernah Gitu Paling kalo digigit gemes Nah kalo digigit gemes Gitu-gitu Tapi ngigit kayak cuman Liat nih Udah nggak usah dia orang-orang Nggak suka banget Aku sumpah Udah dia keluar lagi Kayak as if Nggak ada yang terjadi Itu aneh banget Aneh banget orang normal nggak mungkin kayak gini Aku bingung dia salahnya juga apa Salahnya apa Nggak ada salahnya jangan nakal nggak apa gitu Kayaknya Ini orang tuh punya dendam-dendam tersendiri Sama beberapa hewan Jadi kayaknya mungkin nggak semua kena Tapi ada beberapa yang kenanya lebih Atau mungkin Dia korban kekerasan Bisa jadi Akhirnya pengen menyakitin Kadang-kadang kayak gitu Flownya gitu Ada ceritanya sih katanya Ada lah Tapi ya nggak tau lah Cuman kalo aku Aku pas liat ini Aku langsung kesel banget Aku langsung panggil si Vailo Langsung kusayangin Kusayangin Untungnya menurut aku Vailo sifatnya nggak berubah ya Alhamdulillah dia nggak berubah gitu Jadi aku sayangin Aku sayangin Dia senang banget gitu Nah ini Nubi juga nih Anak kesayangan kita semua nih Lihat nih Lihat lagi disini Nubi lagi tenang Oh belum 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 Bentar pas lagi dipanggil lu sama dia Sama dia dipanggil dulu nih Nubi ke dia Tuh Dipukul Buat apa? Buat apa? Ditarik Rutunya dipukul Lihat Banyak diremes Sehingga diremes Kain Lihat nggak? Lihat Lihat Diremes Tuh Be dua kali kain gitu kan ini ambil ditahanin mulutnya nih karena sakit, pukul terus peluk-peluk liat, ini lagi, pencina lagi dipencet, ditarik kalo ini, kalo ini mungkin bisa liat, liat, ditarik lagi nih, ditarik tapi aneh tuh, dipencet liat, dipencet pake 2 tangan, tapi dia nangis nah ini mulut ya, ditutup mulut kan aneh aneh banget kan aneh itu gangguan fix dan ini pas kita baru taruh kamera gitu loh, dia harusnya at least wah ini ada kamera nih gitu gimana gak ada kamera? oh dan dia dua kali kan gerakin kamera kan? jadi dia tau dong ada kamera gitu, ini ada kamera aja begini nih kayak seolah-olah gini loh, kalo seolah-olah tuh begini ini suatu hal yang dia gak bisa atur, dia gak bisa tahan gitu seharusnya kalo orang nih mau berbuat jahat ada kamera oh jangan ada kamera gitu ini kayak yang udah gangguan, jadi dia kayak keluar aja natural gitu dari diri dia tuh itu dia apa yang tuh menurutmu? gak tau gak tau, kayak tiket matanya gak tau dia nih liat, ditarik-tarik nih ini juga aneh nih, dia lagi tenang disini liat, ini mulai nih ditarik-tarik lagi nih kenapa harus naik susunya dia sih? kayak aneh banget guys liat dua-duanya dipencet tangannya kanan-kiri aku gak pernah pernah liat kanan-kiri liat pencet tuh sampe dia nangis hmm dipegang mulutnya pukul lagi perutnya dipencet lagi nih susunya dipencet lagi nih oh ini harus ditusuk liat digini-giniin nih nah ini aja udah aneh kan dia kayak gitu kan tuh tuh liat terus nubi juga udah gak nyaman hmmm tuh tuh kayaknya kalo sparta gitu udah kena gigit ya harusnya sabal tuh liat lebih baik banget lagi ya Allah apa sih dia tekan-tekan perut gitu? nah makanya kebanyakan aja sih dia kayak gitu kayak gitu udah mungkin banget gitu kayak melintir-melintir susu itu untuk apa? biar apa? aku udah gak bisa nemuin logikanya juga emang udah fix aja aneh nih dipencet lagi sama dia dia liat sambil ditahan mulutnya sampe dia akhirnya berontak gitu jadi kesenangan sendiri udah dia pergi akhirnya kayaknya tuh give him pleasure gitu si nubi nya sampe kabur nubi hampir gak pernah tuh kayak gitu nubi kan seol nempel sama kita ya si nubi hampir kabur gitu biasa dia yang annoying bahkan kayak nempel-nempel dan sebenernya ada beberapa lagi tapi ya kurang lebih itu snowy juga ada tuh snowy juga ada udah lah cuman intinya wah gila sih ini orang udah fix gak jelas makanya langsung gak lama setelah itu langsung kita memutuskan untuk langsung keluarin dia gak mau nunggu lebaran gak mau nunggu apa aku bahkan dari video pertama yang oh iya malah udah gak tenang sampe dia tidur gak tenang gak tenang kan itu lagi puasa ya kita sampe sebelum sahur tuh malem-malem kayak cek anak-anak yuk gitu kayak kita kesebelah gitu cek anak-anak kita jadi gak tenang gitu mami sampe ngomong aduh kak aku gak bisa tidur deh kak gitu aku bilang tenang-tenang itu kan ctv ada gitu kan dia juga udah pasti ngerasalah dia kan kita pindahin IV gitu tapi aku udah gak tenang gak bisa tidur tapi ternyata itu aja udah ada beberapa kejadian yang tertangkap gitu kan jadi udah keputusan yang bener langsung kita keluarin ini juga menjadi pengalaman buat kita next udah ada indikasi udah langsung out udah jangan sampe kita berusaha kadang tuh gini sebagai manusia kita mau berusaha baik gak atas dasar kemanusiaan kemanusiaan iya tapi kalo kita udah ngeliat orang yang gangguan untuk nyakitin hewan itu biasanya udah bawaan langsung jangan kasih kesempatan gitu karena ya itu alasan awal kita adalah dan maaf sorry aku potong awalnya gue gak mau share ini tapi gue mau nge-share ini satu sebagai apa ya share pengalaman biar temen-temen juga jangan sampe kejadian ke kalian dan kedua untuk lebih sensitive menghadapi orang-orang seperti ini pelajaran untuk kita juga itu jangan sampe banyak orang jadi korban gitu loh iya karena awal kita bener mau diem aja yaudahlah keluarin gitu tapi gak kita harus ngasih tau kalo oh hal-hal kayak gini tuh ada orang-orang kayak gini tuh ada untuk yang kita insya Allah kita sebenernya do our best lah untuk kasih kebahagiaan untuk anabul-anabul kita tapi kita aja masih bisa kecolongan kayak gitu jadi waktu itu juga dari ya ngobrol sama temen-temen gitu keluarga gitu gak ada salahnya kita ngasih tau ke kalian untuk pelajaran bersama iya gitu sih gitu yaudah guys kita minta doanya aja jadi panas dong hati aku astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim lagi bulan puasa astagfirullahaladzim gue yakin banget segala sesuatu itu Allah itu yang maha sempurna dan dengan kesempurnanya itu Allah maha adil gitu Allah tau niatan kita udah baik untuk dia tapi ternyata dia seperti itu sama hewan-hewan kita biarkan nanti Allah yang membales karena hewan disakitin Allah juga pasti akan sangat marah di saat lihat makhluk-makhluknya disakitin gitu ngerti gak? jadi biarkan kita serahkan sama Allah kita ikhlas sekarang PR gue adalah untuk menjaga kesehatan mereka lagi membangun mental mereka lagi dan tentunya buat kesembuhan IV gitu yang kalian nanti bisa lihat update-nya guys makasih buat dukungan doa teman-teman semua kita terus saling mendoakan ya guys agar kita sebagai pemilik hewan pet owners family dan juga apa hewan-hewan kita dalam kondisi sehat dan terjaga dari hal-hal yang buruk amin dan semoga kita mudah juga nih mencari penggantinya dan bisa dihindarkan dari orang-orang yang kayak gitu lagi thanks for watching guys bye bye selamat menikmati